Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kami Alhamdulillah salam semua Salam semua Salam semua Sudah Sebelum kita mulai kebacaran seperti biasanya ya Kita berguna-guna kebacaran Nanti dihubungin berguna Biar satriah Bismillahirrahmanirrahim Oh iya anak-anak Banyak sedikit ini Kenapa tidak berhasil lagi? Oh beneran Satriah Satriah sama Rufiko Kenapa? Satriah Satriah Makan Rufiko sama Rufiko Kita doakan ya Bulanan ini semoga segera diberikan kesempatan ya Dan penyambungan punya editnya Oh iya anak-anak Siapa yang sekarang bawa uang 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribu, 100 ribu Uang satu ribu itu gambarnya siapa? TBS nanggup Pak, itu nanggup Pak, ada yang mau maksudnya apa, ayo angkat-ngkatan Satu seribu itu gambarnya siapa? Ini siapa Pak Soekarno itu? Presiden pertama Republik Indonesia Gularnya Pak Soekarno itu apa sekarang? Kita penang, gularnya Pak Soekarno itu sebagai gila apa? Bapak proklamator apa Pak? Pak Wawannya Satu sering jauh itu sebagai Bapak Proklamasih Bagus Terus Pak Soekarno itu juga sebagai Bapak Proklamator juga Karena sebagai Wakil Presiden FI yang bertambah Selanjutnya, kenapa sih Pak Bung-Bung punya seperti itu? Karena berhubungan dengan materi kita Yaitu adalah organisasi pergerakan nasionalisme Yaitu Kalian masih ingat gak? Ketua teman-teman lagi kita sudah belajar tentang apa? Kalau kita sudah belajar tentang apa? Ketua teman-teman yang menarik Kata belakang namanya nasionalisme di Indonesia Karena kita teman-teman sudah belajar tentang apa? Kata belakang namanya nasionalisme di Indonesia Kita lanjut Kata belakang namanya nasionalisme di Indonesia itu Menyebabkan yang namanya Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Ini materi yang kita bahas pada hari ini Yaitu Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Langsung kita mempelajari materi ini Tujuannya Melalui diskusi kelompok Antriya Ibu harap Kalian mampu menjelaskan pengertian Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Karena benar Tentunya harus ada sumber informasi Masih ya Yang kedua Kalian nanti mampu mengidentifikasi Berbagai organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia Dengan benar-benar Terus Tujuan yang ketiga yaitu Melalui presentasi hasil diskusi kelompok Nanti perwakilan kelompok maju Nanti satu untuk presentasi ya Menyajikan hasil analisis Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia dengan Baik Nah ini materi yang akan kita bahas ya Yang pertama Pengertian Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia Yang kedua Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia Yang pertama adalah Buku Kolo Serekat Islam Indis Jokartik Itu pakai bahasa Belanda ya Perimpunan Indonesia Kita lanjut Dalam pembelajaran kita nanti ya Yang Ibu nilai Yang pertama itu penilaian sikap Penilaian sikap Penilaian sikap itu Ada sikap spiritual Dan ada sikap Sosial Sikap yang pertama sikap spiritual Pada waktu nanti Diskusi kelompok Dan dalam waktu pembelajaran Ya Terus penilaian yang kedua Penugasan kelompok Sama seperti kemarin ya Sama tes Jadi Penugasan kelompok itu Dengan kelompoknya Ngerjadanya Kalau tes tulis itu Ngerjadanya sendiri Set Terus yang tiga Peterampilan Peterampilan itu Ibu lihat nanti Hasil variannya kalian Tulisannya Teli Ya Peterampilan tulisan Terus cara membacakan Presentasi di depan Suaranya harus yang langsung Nah sekarang Pembagian kelompok Ya Pembagian kelompok Kelompok yang pertama Ibu namakan Sukomo Kelompok satu Ameh Merobitu Ikan Dan Banyu Kelompok dua Nanda Turis Rizka Satrio Satrio Kelompok tiga Fatima Bukir Dan Jarinal Ulfa Nah sebelum kita Mulai Materi ya Di pembelajaran ini Jadi kita Ayuh Beri gini dulu Tepuk semangat ini Ya Tepuk semangat U H H H H H H Semangat kan Semangat Alhamdulillah Yang semuanya selalu semangat Biar prestasinya semakin Mereka 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 Coba kalian amati Tokoh Pertidakang nasional di Indonesia Yang ada di layar Kedepannya Mungkin kalian ada yang sudah mengenal Nama-nama tokoh itu Coba Satrio dibaca itu Tokoh Budi Utomo Budi Utomo Kira-kira Penggagat Budi Utomo Dapet 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 kedokteran ya karena berada di pulau Jawa maka disebut sekolah kedokteran Jawa yang mana nama siswanya itu diabalikan sebagai nama-nama rumah sakit besar yang ada di Indonesia bisa kalian sumber informasi bisa kalian dibuka di buku siswa malaman 240-246 yang pertama itu itu organisasi Budi Utomo Sareka Misra nah itu ada gambar pendirinya Iya jadi sama Budi sama Haji Komar Saib Cokro Ami Noto ya ini organisasi Indonesia Partij salah satu pendirinya itu adalah keturunan Belanda ya yang berdama Edward Dawes Becker tapi dia memiliki kepada Indonesia ya ya juga pemilik organisasi di Indonesia yaitu Indonesia Partij namanya selanjutnya ada penyimpunan Indonesia yang salah satu pendirinya itu adalah dokter Andes Mohamad Taka nah ini dianggotanya itu yang melahirkan pada waktu terjadi perangkat berkumpulan ya mengadakan pertemuan menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda tahun berapa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1922 ini ya 1928 selanjutnya organisasi yang kelima yaitu Partai Nasional Indonesia di bulan 2 kita sekarang kerja kompok aku akan membagikan LKPD kepada kalian ya sebagai sumber informasi bisa tanya-tanya dari ibu ke siswa terus pilih termen juga nah ini kelompok satu ya langkah kerganya bisa kalian baca di petunjuk LKPD nya itu yang satunya yang lembaran satunya bisa kalian lihat ya analisis lah tiga organisasi bergerakannya di Indonesia ya kemudian hasil perjalanan itu disusun datang bentuk tabel jangan lupa di atasnya dikasih nama krokoknya apa terus anggota krokoknya parang ayo di pulang sekarang waktunya 15 malam ini jangan lupa ini Ylva mungkin jen yang mencari sumber informasinya ya ini diisi nama krokoknya iya hilang dah krokoknya kalian bisa saling baca informasi nah ini nah itu tidak apa-apa gini nanti dijelaskan nanti di depan di depan waktu ke depan di depan oleh orang-orang Belanda tahun 1922 ini namanya tahun 1922 jadi ini gitu ya dijelaskan dan dirapikan anak terusnya taruh di meja sampah-sampah yang disana dan di meja mohon dirapikan oke sekarang kita lakukan presentasi dimulai dari kelompok mana dulu kita selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kami ini kelompok tiga ingin mempresentasikan organisasi pergerakan nasional di Indonesia dan satu yaitu perimpinan Indonesia tanggal berdirinya tahun 1908 Indonesia berdekat memperoleh satu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada dua nama organisasi Indonesia kaktif akan berdiri tanggal 25 Desember 1912 bangsa Indonesia keanggotaannya pun terbuka bagi semua kualangan tanggal berdekat agama dan ras yang ketiga yaitu budi otomong tetapi berdekat 25 tahun terbangkan rakyat di Indonesia dengan memadukan peninggu pantangga ini kelompok satu kalau bertanya ke kelompok tiga sudah dengar tadi pertanyaannya langsung dijawab tujuannya yaitu mencapai Indonesia merdeka memperoleh satu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat ya itu jawabannya dari kelompok ke 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 ada yang mau menambah jawaban dari kelompok lain dapat ya jawabannya ya kita ke 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 kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama pengertian pergerakan nasional siapa bisa menjelaskan pengertian pergerakan nasional ayo Pak Rion yang iya kita eh kan ke di dulu ya Apakah kalian senang Belajar tentang organisasi pergerakan nasional Di Indonesia Senang Kalau kalian senang Coba sebutkan Pocontok organisasi Pergerakan nasional di Indonesia Ya Ika Pergerakan nasional di Indonesia Dan pergerakan nasional di Indonesia Iya oke Siapa yang bisa Menyebutkannya Siapa yang bisa menyebutkan Contoh-contoh Tama pahlawan yang ada di Kabupaten Lumajang Ayo satu aja Contohnya ada Kapten Subadak Ada Muhammad Seruji Ada Kiai Ilyas Ada Kiai Bo Jali Ada Kiai Haji Agnas Maghud Dan nama Kiai Haji Agnas Maghud ini Dijadikan anak murcik yang ada di Alur Alur Nah sekarang kita lanjut di evaluasi ya Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan pemahaman kalian Pengetahuan kalian mengenai materi organisasi Pergerakan nasional di Indonesia Itu akan menghasilkan evaluasi secara sendiri ya Nah ini Dari soal ini Nama-nama tokoh ini Kalian jodohkan dengan nama organisasi yang beliau dirikan Terus kasih alfrasa Nanti kalian kerjakan Keputus bawak subja di foto Kiri via WA lewat Jafri ke saya Ya ke dulu Jangan di beliau Ya Untuk rubrik penelengannya ya Jika kalian pernyataan itu Kalian hukain hubungkan dengan benar Maka nilainya 10 Terus alasannya Jika benar juga 10 Jadi satu soal itu nilainya Dua Berbuka lebih kota Nanti jadi 100 Ya Setiap pernyataan yang kalian berbukan salah Dijawab Ya salah Misalkan mau pendirinya keinginan Itu nilainya Dua Terus kalau jawabannya Kalau alasannya salah Tapi dijawab Meskipun salah Itu juga nilainya Dua Ada jawaban Paham ya Jadi saat kalian kerjakan Nanti di rumah Kalau sudah Dikutukkan Dirin via WA Ke nama saya Paham ya Untuk soal Sama penilaiannya Paham Usahakan Bikiran baku Bisa kalian cari informasinya Di kuliah Di busiswa Nah Setelah kita berdoa Carwa ini Dibaca Fatimah Eh Dibaca Fatimah Kurang terbaiki Dengan belajar Kurang jatuh Dapat dihilangkan Dengan pengalaman Namun tidak jatuh Itu sulit Diberbaiki Iya Kurang jatuh Dapat diperbaiki Dengan belajar Orang baklintar itu Bisa diperbaiki Dengan cara Banyak belajar Belajar terus Belajar terus Pasti akan nanti Berhasil Harus percaya Nah yang susah itu Kalau tidak Jujur Orang tidak Jujur Itu sulit Untuk diperbaiki Diberbaiki Itu kata-kata Mutiara Dari Bapak Nama Kata Sedangkan Bapak Bapak Madur Oh iya Jangan lupa Kalian belajar Untuk pertemuan Yang akan datang Itu adalah Pergerakan Tentera Jepang Masuk ke Indonesia Kalian belajar Terima kasih Tentera Jepang Terima kasih Tentera Jepang Tentera Jepang Al-Fatihah Al-Fatihah